Halo Assalamualaikum, terakhir saya coba smartphone Nubia itu adalah 5 tahun yang lalu, tepatnya Nubia seri Z dan V Tahun ini ada smartphone Nubia yang saya coba lagi, dan kali ini resmi ya dibawa masuk ke Indonesia oleh ZTE Namanya Nubia Neo 5G Dari penampakannya sih terlihat ya kalau ini tuh jadi budget 5G gaming smartphone Dan kita mulai dari isi paket penjualnya dulu Dikemas dalam sebuah kotak dengan grafis yang kental akan aksen gaming Di sisi depan kita bisa lihat bahwa smartphone ini dibekali storage 256GB Sementara tulisan 18GB itu untuk RAMnya, yang terbagi ke RAM fisik 8GB dan juga 10GB virtual RAM Satu lagi yang cukup mencolok adalah hadirnya refresh rate tertinggi 120Hz untuk layarnya Di dalam kotaknya sendiri, kita akan dapati softcase bening dengan fingiran frosted, kemudian kartu garansi dan quick start guide Fast charger dengan output maksimal 22,5W, kemudian SIM tray ejector yang bentuknya juga cukup unik Dan terakhir, kabel data atau charging Type-A to Type-C Nah, smartphone dengan back cover lurus berfinishing glossy ini punya grafis keren bertema mecha dibenamkan di lapisan dalamnya Selain warna hitam dengan aksen gold yang saya pegang ini, tersedia juga warna kuning yang cukup fresh Di sisi belakang ini, kita juga bisa temukan 2 bulatan besar berisi 2 kamera Dengan kamera utama beresolusi 50MP serta sebuah LED flash Pada sisi kanan, terdapat volume rocker di atas tombol powernya yang sekaligus berfungsi sebagai pemindai sidik jari Pemindai sidik jarinya sendiri memuaskan dalam artian akurat dan juga responsif Di sisi atas, hanya terdapat sebuah lubang untuk sekundari mikrofon Sementara di sisi kanan, ada SIM tray yang berisikan 2 slot nano SIM card tanpa slot ekspansi memori Dan di sisi bawah, kita masih bisa temukan jack audio 36mm di sebelah kanan Menemani mikrofon, port Type-C, dan juga speaker grill Posisi speaker grill yang justru berada di sebelah kiri ini, memang rawan tertutup ya Apabila dipegang dengan tangan kanan secara landscape Sementara sisi depan seperti biasa didominasi oleh layar dengan panel IPS Full HD Plus 120Hz dan berdimensi 6,6 inci Bezel layar bagian bawah lebih tebal Sementara di bezel atas, kita akan temukan notch berbentuk huruf V Yang jadi tempat kamera depan 8MP-nya untuk bercokot Oh iya, output channel dari loudspeaker Nubia Neo 5G ini masih mono ya Powernya sendiri cukup lantang dan masih usable untuk dipakai nyetel YouTube Atau mungkin buat scrolling reels hingga video call Masuk ke sektor dapur pacu, saya sangat penasaran dengan performa SoC 5G milik Unisoc Ya, T820 yang sudah berfabrikasi 6nm ini adalah prosesor 5G pertama dari Unisoc yang dipakai smartphone resmi di Indonesia Saya coba lakukan benchmark di AnTuTu 10, skornya nggak maksimal karena GPU testingnya ternyata nggak support Jadi, saya coba pakai AnTuTu 9 dan dapat skor 410 ribuan Wow, lumayan juga ya Dan so far, ini tuh jadi prosesor Unisoc yang paling powerful yang pernah saya coba Even di PUBG Mobile yang biasa saya mainkan pun, ini bisa dapat settingan HDR Ultra hingga Smooth Extreme Gameplay terbilang lancar, apalagi kalau di game space kita set untuk prioritaskan performanya Sudah beberapa kali, saya chicken dinner saat pakai HP ini Meski saat main tanpa earphone memang agak sulit ya buat menebak arah musuh Satu lagi, biar lebih kompetitif, ada baiknya lepas screen protector bawaan Atau gunakan sarung jari agar main lebih licin lagi Hanya saja, skor test storage hasilnya di angka 14 ribuan Antara pakai iMMC 5.1 atau UFS 2.0 sekian Yang harusnya bisa lebih tinggi lagi lah ya untuk sebuah smartphone gaming Tapi suhunya aman sih Main hampir sejam di PUBG Mobile dengan settingan Smooth Extreme Rasanya hangat-hangat gitu juga nggak Baterainya juga awet Meski kapasitasnya sedikit lebih kecil dari rata-rata Atau tepatnya 4500 mAh saja Nyatanya, saat saya gunakan nyaris tanpa koneksi Wi-Fi Dan mengandalkan sinyal seluler dari satu SIM card yang saya pasang Dia bisa menembus 24 jam Tepatnya, dengan screen on time 3 jam 58 menit Alias 4 jam kurang 2 menit Dan screen off timenya 20 jam 4 menit Kalau mau maksimal, gunakan kepala charger dan kabel bawaan ya Saya pakai charger power delivery Indikatornya memang menyala Cuma daya yang masuk itu hanya di sekitar 13W Untuk OSnya sendiri Di Nubia Neo 5G ini diberi kustomisasi tipis-tipis saja Nama custom UI-nya MyOS Sudah versi 13 alias sama dengan versi Android yang digunakan Dan ada beberapa fitur gesture yang ditambahkan Namun secara prinsip Masih sejalan dengan experience ala Android stock Dan ini saya suka Launcher-nya secara default hadir tanpa application drawer Namun dengan icon yang sudah pakai tema gaming Game Space tetap hadir senantiasa jadi pusat ketangkasan Anda Overall tidak ada keluhan berarti ya Selain saya belum tahu harganya 2, berapa Iya bocoran harganya itu cuma menginfokan kepala 2 jutaan saja Dengan kelebihan di kapasitas storage yang besar Performa yang sesuai peruntukannya Dan baterai yang cukup awet Faktor harga ini akan sangat menentukan setinggi apa Daya saingnya di pasaran Apalagi looksnya yang kece Walau unik dan juga keren Saya nilai masih segmented ya Buat anak muda banget Yang pastinya mereka ini aware Masalah spek versus harga Untuk kameranya sendiri Saya nilai hasil foto dari kamera utamanya baik ya Masih bisa diandalkan Bahkan untuk konten sosmed sekalipun Catatan Kadang autofocusnya harus dibantu Dengan menentukan titik di layar Di mana dia seharusnya dapat fokus Kemudian karakter warnanya natural Tidak pekat dan juga tidak sampai washout Berlaku buat kamera depan maupun belakang Hanya saja resolusi kamera depannya yang 8MP Mungkin membuat detailnya tidak terlalu tajam Sementara perekaman video bisa hingga Full HD 1080p 30fps Juga depan belakang Dan tanpa bantuan stabilisasi apapun ya Sehingga sangat disarankan untuk merekam dengan dua tangan Kalau tidak maka guncangannya akan sangat terasa Di kamera belakang lagi-lagi autofocusnya jadi catatan nih Mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki di update software selanjutnya Nah sekarang kita masuk ke kesimpulan dulu Hadirnya kembali Nubia secara resmi patut diapresiasi Keseriusan ZTE Mobile Indonesia sedang diuji nih Terlebih karakter produknya kali ini cukup berbeda dari Nubia yang biasa saya kenal Nubia Neo 5G ini menyasar segmentasi anak muda yang sangat senang dengan hal berbau gaming Mulai dari packaging, look smartphone-nya hingga ke performanya Sesuai namanya, konektivitas 5G-nya pun nampak jadi key selling point Dimana smartphone yang sudah 5G tentunya lebih future proof daripada smartphone 4G Oke, semoga harganya dibuat kompetitif Biar penetrasi di pasar bisa lancar Dan Nubia makin pede buat rilis seri lainnya di Indonesia So, good luck ZTE Mobile Indonesia Saya akan tutup videonya dengan sampel lengkap kamera Nubia Neo 5G ini Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dalam ulasan ZTE Action Atau Nubia seri Z ya Amin Sip, Agon pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Perekaman video dengan kamera depan Nubia Neo 5G Masimal di Full HD 3fps Ini mengadap backlight kayak gini Kita putar biar dapat pencahan yang lebih pas dan lebih enak kayak gini ya Tidak ada mode steady atau stabilisasi untuk kamera depan ini Tapi kalau sambil jalan kira-kira kayak gini Jalan-jalan tipis aja Silahkan disimak audio nya juga ya Test autofocus nya Dengan cara pindahkan Oke Rada lambat sedikit ya Untuk autofocus nya Kalau ini cepat Tapi begitu ambil yang dekat Nah baru dapat Silahkan disimak frame rate nya juga Di 30fps ini apakah mentok terus Atau turun naik Saya akan coba sambil turun tangga Tidak hilang-hilang ya Fokus nya ya Masih di Full HD 3fps Ada backlight Pegang dua tangan Jalan-jalan kaki Penning Kita jalan lagi Tes lagi sambil jalan Kucing nya berisik banget Sambil kita putar arah Saya akan disimak audionya ya Dengan kencangan suara saya pas suara kucing Terima kasih Sampai jumpa 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 Terima kasih.